Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel saya Faza Grosir Ecer Hujan tersepeyat disini Sampai enci gindil Saya tadi mengantar Pesanan Yang ada di Dekat saya Ternyata setelah saya mengantar Toko saya ke banjiran Airnya masuk ke dalam toko Yaud biasa loh Seperti itu udah biasa Udah biasa di toko saya terjadi Dan kini pun Bujan lagi Dalam video kali ini saya ingin berbagi Tips dengan teman-teman bagaimana Caranya menjadi pedagang Pedagang itu Pedagang itu susah-susah gampang Jadi menjadi pedagang itu Yang paling utama punya dagangan Bisa membeli Dan bisa menjual Itu yang paling utama punya dagangan Yang jelas Kalau gak punya dagangan Walaupun jadi pedagang Kan gak bisa jualan Nah toko sembako itu Identik dengan Kata Pengen sukses Iya kan Ada beberapa trik Ada beberapa cara Untuk teman-teman yang ingin saya bagi Dari pengalaman saya pribadi tentunya Yaitu Salah satunya adalah Kalau saya sendiri sih Itu tidak gengsi Tidak gengsi itu Tiang hari baju saya Baju hadiah Ini tidak hadiah sih Ini baju saya Lagu Tuku Zaman Bian Tiap hari bajunya Baju hadiah dari supplier Dari Apapun Kita gak gengsi Dengan kehidupan kita Dengan Siapapun Karena ya Ya weh Itulah pedagang Pedagang itu ya Kita harus gengsi Apa adanya Gitu loh bro Kedua Sabar Sabar dalam menghadapi apapun Sabar dalam Apa bro Sur ya Berapa Satu Satu bunga Sapa satu selop Satu Kalau satu selop Gak dapat Makasih bro Sabar Ini upolo Isi udang Siapa yang ngomong Oh Alah Bapak Oke Saya kira Tuku Semuanya Tapi kalau Bapak ini Tak doli Ya tak doli Tidak boleh 18 tahun 18 tahun Ke atas Jadi Sabar Sabar dalam Menghadapi apapun Ya Pelanggan ya sabar Penjual juga Sabar Kalau penjual Mungkin rata-rata Ada di video Seperti ini Mas Enten rokok Enten mas Mau gak Hmm Siapa Marko puluh Enten Marko puluh Kosong mas Anu Anu Apa ya Lihatnya apa Tidak tahu Lihatnya Sukses 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 Kosong mas Tidak Telas Alam Mas Tutup Loh Orang yang Nunggu Khabar Orang yang Nunggu Ngapun Pak Ngapun Nunggu Kedua Ya mungkin Dibanding Dibandingkan Dan sebagainya Dan Yowes Biasalah Itu Menjadi Pedagang Itu harus Siap Menghadapi Seperti itu Tetap Senyum bro Tetap Senyum Tetap Senyum Tetap Ramah Pada orang Seperti itu Ketiga Apa Tekan telur Yakin Dan tidak Banyak Alasan Jadi Yakin Dan tidak Banyak Alasan Yakin Ini barang Ini payu Dan Tidak Banyak Alasan Ada orang Tanya Hari ini Nombak Ada orang Mbak Beli Terus Ditanya Dan kita Tidak Ada Besok Beli Jangan Ragu Untuk Laku Lagi Pokoknya Tak Tuku Laku Jangan Ragu Dan Tidak Banyak Alasan Mungkin Ini Susah Meyakinkan Diri Sendiri Itu Susah Tapi Untuk Meyakinkan Diri Sendiri Soalnya Kalau Tidak Yakin Siapa Lagi Kalau Tidak Percaya Diri Pada Diri Sendiri Ke Berapa Tadi Ke Empat Ikuti Prosesnya Dan Jangan Lewatkan Kesempatan Ikuti Proses Dan Jangan Lewatkan Kesempatan Proses Itu Kita Mulai Dari Kecil Jualan Mulai Dari Awal Jualan Itu Mulai Dari 400 Ribu Sedikit Demi Sedikit Demi Sedikit Saya Membangun Penjualan Saya Dan Sedikit Demi Sedikit Proses Itu Harus Dikmati Jadi Biar Tidak Biar Kita Itu Merasa Nikmat Kalau Nggak Kita Merasakan Susah Itu Nikmatnya Nggak Akan Terasa Jadi Prosesnya Kita Mulai Dari Kecil Kita Proses Kita Nikmati Aja Pelan Sambil Jalan Pokoknya Yang penting Jangan Langsung 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 Boost Soalnya Kalau Saya Pribadi Sebenarnya Dulu Nggak Punya Modal Cuma Menurut Saya Yang Paling Indah Adalah Ikuti Proses Dan Jangan Jangan Lewatkan Wow Jangan Derus Banget Nggak Apa Kalau Nggak Derus Tadi Kita Nggak Buat Konten Hahaha Kelima Gigi Mungkin Kelima Pokok Empat Kelima Gigi Jadi Yowis Pokoknya Semangat 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 Yang jelas Kita Pantang Menyerah Seumpama Jam 12 Malam Ada Orang Yang Ketok Lawang Terus Minta Ini Minta Apa Yowis Ketok Ketok Pintu Dan Minta Dilayani Kita Layani Seumpama Kita Nggak Punya Jangan Ya Tetap Kita Cari Dagangan Ujannya Terus Terus Terumur Suaraku Jadi Pedagang Itu Biasanya Rame Sepi Itu Biasa Lerame Ya Tetap Disyukuri Sepi Ya Panggah Dini Mati Oke Eh Banyak Untungnya Ya Alhamdulillah Kurang Patek Beruntung Ya Alhamdulillah Pokoknya Bersyukur Dan Tidak Mudah Putus Asa Pokoknya Jangan Menyerah Kalau Hari Ini Kurang Laku Mungkin Dagangan Kurang Laku Mungkin Besok Akan Laku Mungkin Besoknya Akan Laku Jadi Tetap Ditunggu Tetap Konsisten Dari Pagi Sampai Malam Kalau Saya Kalau 24 Jam Saya Belum Selanjutnya Adalah Jangan Mudah Puas Puas Dengan Dagangan Ini Ini Aja Puas Dengan Kemunyaan Ini Kita Ini Ini Aja Jadi Walaupun Kita Bersyukur Dengan Apa Yang Kita Miliki Tapi Kita Tidak Puas Dengan Apa Yang Kita Miliki Jadi Tetap Kita Mencari Lebih Seumpama Dagangan Saya Ketiga Dagangan Kita Mungkin Tiga Besok Mungkin Tambah Lagi Menjadi Lima Atau Enam Di Angka Selanjutnya Menjadi Berdagang Adalah Bebas Mau Buka Jam Berapapun Mau Tutup Jam Berapapun Mau Liburan Kapanpun Bebas Tapi Yang Menentukan Kita Adalah Uang Jadi Kalau Kita Tidak Buka Toko Mungkin Mungkin Tagihan Besok Tidak Ada Untuk Yang Bayar Mungkin Seperti Itu Jadi Pedagang Itu Enaknya Bebas Kita Mempunyai Wisaha Sendiri Dan Bebas Mau Liburan Hari Ini Besok Dan Sebagainya Monggo Tapi Kalau Kita Liburan Hari Ini Besok Tidik Mungkin Tagihan Kita Akan Tunda Gitu Oke Teman Teman Sekian Dulu Video Singkat Dari Saya Semoga Video Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Tetap Semangat Tetap Jualan Tak Doane Semoga Rezekinya Berkah Barokah Lancar Selalu Usahanya Dimudahkan Segala Usahanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh